Assalamualaikum balik lagi di channel saya teman-teman kita mau berangkat lagi habis ngopi-ngopi nih mau ready lagi sambil ngetes borgo osok ya bismillah ini part 2 aja part 2 tadi udah ngetes sih tapi kan di jalur lurus-lurus saya gak tau nih di tikungannya enak gak cuma tadi udah dites tapi ya gak direkod sekarang rekodnya sambil record sambil ngoceh nih jadi memang ternyata berpengaruh ya teman-teman gak ada yang ketinggalan man aman udah mendingan nih udah disetting ulang barusan tadi kebasahan abis dari pengandaran ini juga masih basah sih cuma udah saya buka anginnya jadi gak terlalu ngobok udah mulai panas nih lembang eh subang ini kan subang ya bareng Mang Denny dan si Bilar di belakang jadi untuk pemakaian shock eh shock borgo shock ini memang berguna ternyata bukan sekedar variasi aja ya jadi ada fungsinya teman-teman enak buat handling buat segala macem kerasannya itu jadi lebih lebih smooth aja gitu turunnya sih shock blacker tuh lebih stabil walaupun pengaruhnya tidak bisa dirasakan secara secara apa signifikan gitu ya ada pengaruh cuma ya kecil sih mungkin berapa persen gitu tapi lumayan walaupun berapa persen yang penting ini gak sia-sia aja beli borgo ya walaupun sekedar variasi aja tapi ada fungsinya dikit lah muset jengat-jengat mabok ya harus digas agak tinggi kalau enggak turun gigi masalahnya ini oleh samping habis udah merah nih indikatornya mudah-mudahan nyampe deh sampai pulang lupa ngisi saya harusnya sih nyampe tapi tenang aja ini udah dicampur juga ke tanky mana sih bilar subuh depan no ini ini motor udah sangat-sangat stabil ya insya Allah bawah udah pake borgo atas udah pake steering damper apalagi pengereman udah udah gak ada lagi bagian depan yang harus diubah udah cukup proper rasanya agak gak tenang nih oleh samping habis tapi satu gelas cukup lah kalau masih ada di penampungan soalnya udah gak keliatan banget tadi saya cek ya udah di bawah banget makanya lampunya sampai nyala indikator oleh sampingnya settingan basah lumayan panas nih cuaca biasanya gak gerah disini kali ini gerah ada gerah-gerahnya Subang dan jalannya memang lumayan ramai lancar nih temen-temen jadi cara bawa motor settingan kayak gini tuh harus gaspol ya gak pol banget sih cuma kalau dibawah banget setengah tanggung ada berbet-berbetnya enak enak dibawah nikung juga enak sekarang lebih enjoy ini motor terlebih lagi saya sengaja bikin empuk nih si setelan preloadnya awas tahan ramai banget jalannya ya ketinggalan yang yang memang ada kelebihan dan kekurangan settingan basah itu kurang cocok kalau di bawah track seperti ini gak enak pas nanjaknya tapi aman ya buat mesin emang Denny gas agak abar-abar ini jengat-jengat di kanan tapi kayak ini kalau pakai membran yang agak agak keras kayaknya enak nih pakai KX ngeri ceket anjir amit-amit kalau di samping sampai kayak gini kalau gak mau ngobok settingan basah ya harus gaspol dan ngeper gigi terus biasanya terame banget enak banget nih sok depan dibikin empuk nih gak terlalu keras jadi untuk pemakaian borgo sok itu penting gak penting sih tapi ya saya pengen-pengen aja penasaran rasanya kayak gimana ternyata memang berguna lumayan lah ya jadi gak sekedar tempel-tempelan doang teman-teman rame eh jalannya nih suka agak apa ya rawan jadi kitanya harus konsentrasi banget oh sedang ngobelok Mangden ha 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 enak banget kalau pakai gear 13 depannya, waktu itu belum ganti gear 14 agak, agak apa ya, mudah, 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 mudah. Rame ini jalannya, mudah, 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 mudah. Mari ya, jangan cengat-cengat terus nih, oleh samping udah merah begini, slow aja, bahaya. Aduh, awas tikungannya, jalannya agak rusak nih, aduh. Jadi untuk pemakaian Borgol, kembali lagi ke Borgol, karena ini saya ngecehnya ngebahas masalah Borgol shock ya teman-teman. Saya rasa perlu nggak perlu, itu sih yang saya rasa, penting nggak penting gitu, ya mau pakai lebih bagus, nggak pakai pun tetap bagus, yang penting settingan, apa namanya, minyak remnya, eh minyak rem, minyak shocknya tepat, takarannya, pairnya juga masih bagus, udah enak sih kok teman-teman ya. Udah enak, apalagi teleskopik bottom si Ninja ini, shock depannya memang udah enak dari sananya sih. Kalau ditambah stabilizer-stabilizer ya tambah enak sih, yang penting pasangnya presisi si, apa, stock, apa, stock stabilizer-nya, susah banget ngomongnya. Kayaknya sampai disini aja ya teman-teman, eh bentar lagi deh, biar pas durasinya, belum 10 menit kayaknya. Jadi, nih bisa dilihat, enak banget, udah stabil banget gitu, saya lepas tangan tuh lebih pede aja. Beda, beda kalau halnya sebelum pakai steering dumper ya, sama stabilizer shock yang di bawah, borgo, rasa-rasanya ada oleng-oleng dikit gitu. Kalau sekarang udah sangat-sangat stabil ya, insya Allah. Dan saat ngerem di turunan, itu si shock kayak mantep banget gitu, turunnya itu mantep ya. Si pair itu naik turunnya, si shock itu mantep banget. Rasanya smooth gitu, enak. Walaupun RR itu kan nggak seperti R ya, Ninja R itu lebih smooth, malah lebih lembut lagi. Lebih panjang juga kan, shock-nya. Kalau ini kan agak pendek jarak mainnya. Ini harus cepet-cepet refill, isi ulang oli samping nih. Aduh, teman-teman, abis. Udah diberangkat tadi udah abis, mudah-mudahan. Ini cukup sampai pulang deh, nanti dilihat lagi di stop-an di selang ininya kan, selang oli sampingnya saya pakai yang transparan. Kalau sampai habis ya beli aja nanti di Bandung. Mana sih piler ya? Udah di, masih di belakang ya? Kesimpulannya, pakai stabilizer shock blacker atau borgo shock itu, kesimpulannya, buat saya pribadi, penting ya. Selain variasi, look, tampilan, juga fungsional ternyata. Ada fungsinya walaupun tidak signifikan. Jadi, buat teman-teman, buat rider-rider yang lain juga ya, penting nggak penting sih. Tergantung kebutuhan sih, intinya itu. Kalau saya kan sifatnya penasaran aja, pengen coba gitu, lagi rame pada pakai borgo, ngikutin deh gitu. Nih si Blue juga udah pakai borgo, pas nyobain enak kan. Memang soblekernya udah enak. Nah, ini di empukin enak banget nih. Diem aja nih, si setang. Terus, nih, ketika ngerim-nerim kayak gini, kayaknya turunnya itu bareng gitu, rata. Mungkin itu sih salah satu fungsinya. Menjadikan lebih center aja gitu, antara bottom dan tabung shock. Tabung shock atau asnya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu aja, ngocehnya ya. Terima kasih banyak buat yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.